Seret ya? Ini air lu biar gak seret? Kasih ya? Ini air Iya Kasih Kasih dong Dia juga tau kalo itu air Oh Lu kasih Kenapa jadi ini air? Ini air Cuman nih air Lu ngasih air lah Lu ngasih informasi Ya namanya di bulan yang baikan saling berbagi Nih Lang, nih garpu nih Iya Masuk ke daging mah Lang Iya misi ya Makasih ya Si tau doang lu bukan ngasih air Enggak Saya tuh sebenernya cuman pengen supaya saya di mata anak-anak saya tuh baik Jadi yang marah-marah biar mbaknya aja Hmm Tapi jadi gak punya ketegasan dong sebagai orang tua Buat apa tegas? Kalo anda dikenal sebagai orang yang tidak punya rasa marah atau jarang marah Pak marah itu bukan solusi Makanya bapak-bapak disini ngapain manggil saya kesini Marah itu bukan solusi Kita gak marah Cari itu hal yang baik-baik gitu Dah Kayak bener aja hidup ini Kan ibu yang memprovokasi warga-warga Iya Siapa bilang saya memprovokasi Saya tuh cuman ngajak mereka buat dateng kesini Buat buka puasa bareng gitu Jangan percaya omongannya dia Kenapa pak? Tadi dia bilang kan gak pernah marah Hmm Kalo marah ke anak nyuruh ARTnya di rumah Iya Kalo dia emang gak pernah marah Hmm Kenapa suaminya takut banget sama dia Hmm Betul Pak suami saya tuh gak takut Tapi Suami saya tuh sayang Hmm Bahasa halus Suami anda takut sekali dengan anda Anda tahu Dua hari kemarin dia pergi ke puncak Tidak mandi dua hari dari sana Tapi pulang ke rumah Tiga hari gak mandi Tiga hari gak mandi Karena dia takut sama kamu Bukan dia takut sama kamar mandinya Iya sama kamar mandinya Suaminya ini pak Kalo buang air aja pintunya gak ditutup Ya karena dia takut Dia takut mabuk sama baunya sendiri Karena takutan Suami saya itu makanya cari saya Jadi istrinya Karena saya pemberani pak Dia tuh penakut Pak kayaknya jadi Saya dijadiin istri Lagi Ya Mungkin Oke Minum aja Silahkan Udah jam buka puasa Udah buka puasa Ngagetin aja Udah jam buka puasa Udah jam buka puasa Udah jam buka puasa